kami persilakan kepada Pak Agus Samudera baik terima kasih Pak Muji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semua pertemuan kali ini akan diberikan materi mengenai pengenalan WebEx oleh Pak Widianto Judono langsung saja kami persilakan ke Pak Widianto baik terima kasih Mas Agung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semua sebenarnya untuk apa materi WebEx ini mungkin diantara Bapak Ibu sudah familiar ya karena banyak kegiatan yang dilakukan oleh GTK selalu menggunakan WebEx cuma ini mungkin saya sekedar apa untuk mengingatkan kembali, merimain termasuk juga untuk Bapak Ibu yang belum pernah menggunakan WebEx ya ini juga sekaligus untuk pengenalan nah kemarin kami sudah menaruh apa itu saya menaruh tutorialnya di grup Empatika Formal jadi mungkin yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah tombol-tombol yang ada di WebEx mungkin saya buka lagi saja ya untuk apa itu untuk tutorial yang saya kirim kemarin seperti ini Bapak Ibu ya nah ini yang terpenting dari WebEx itu juga adalah soal ada pangkatnya ya seperti istilahnya kalau di WebEx itu ada host kemudian partisipan nah seperti ini jadi kalau host itu seperti yang dilakukan Mas Agung itu itu bisa membuat meeting jadi membuat room, membuat password kemudian menentukan siapa saja yang akan masuk dalam room itu bisa termasuk juga menghidupkan, mematikan mic itu juga bisa sementara partisipan itu terbagi dua ada yang ditunjuk nanti sebagai presenter dan yang biasa kalau yang presenter itu nanti dia bisa apa itu share konten kayak saya ini karena ditunjukkan Mas Agung sebagai presenter maka saya bisa share konten sementara di partisipan biasa itu tidak bisa share konten nanti di bagian share kontennya itu tidak bisa di klik tidak bisa di apa-apakan nah ini menjadi apa relevan ya saya baca di WA tadi di WA fungsional kan ada sekarang kita tidak pakai Jitsi pakai Webeg nah bedanya kalau Webeg Bapak Ibu harus kontak ke host untuk minta saya tolong dibuatkan jadwal meeting misalnya itu harus ke host kalau kebetulan kita kan punya akun untuk host ya jadi Bapak Ibu bisa ke kami ke PTP untuk dibuatkan jadwal meeting nah kalau Jitsi itu semua orang bisa menjadi host jadi tanpa harus ada apa ada host itu bisa dilakukan masing-masing orang katakanlah teman dari sosiologi kepingin membuat jadwal meeting dengan semua WI gitu misalnya ya itu bisa langsung tanpa harus menghubungi PTP itu bedanya dengan Jitsi nah kemudian ini untuk apa untuk ikon nah ini ikon yang karena ini panduan untuk partisipan ya jadi disini tidak ada untuk rekam harusnya ada disini kan ada untuk apa itu mic untuk video share konten nah disini harusnya ada rekam tapi itu ada pada tingkat host untuk rekam dia bisa merekam juga nah ini untuk tombol-tombolnya ada mic atau speaker ini digunakan untuk menghidupkan atau mematikan speaker sama kalau kita rapat-rapat seperti biasa itu ya jadi ya speaker-nya bisa dimatikan di hidup nah kalau posisinya merah itu berarti dalam kondisi mati kalau hitam seperti ini ada tulisan mute itu berarti dia dalam kondisi hidup nah merah seperti ini ini berarti mati kemudian kamera sama seperti fungsi di mic ini kalau dia merah berarti mati kalau hitam berarti dia keadaan menyala nah ini share konten ini hanya diberikan pada partisipan yang telah ditunjuk host sebagai presenter jadi bisa hidup kalau hanya partisipan biasa dia tidak bisa hidup tidak bisa share konten nah ini yang bisa di share konten kayak saya ini pdf ya bisa kemudian apa entire screen itu juga bisa termasuk juga untuk whiteboard jadi katakanlah di rapat itu bapak ibu mau brainstorming gitu ya misalnya ada IDA IDB itu bisa lewat whiteboard kemudian share file nah ini tadi kan Pak Erwan minta supaya bisa share file nanti mungkin bisa ditunjuk oleh Mas Agung sebagai presenter Pak Erwan karena Pak Erwan mau share file katanya nah ini kemudian partisipan nah tombol partisipan ini ketika dia berwarna biru seperti ini berarti dia akan memunculkan jendela yang di samping ini bapak ibu jadi dia akan muncul jadi kadang-kadang kita ingin penasaran siapa aja sih ini yang apa ikut nah itu bisa dilihat disini di partisipan ini kalau dia di klik lagi dia akan kembali ke warna hitam dan itu nanti jendela partisipan akan hilang kemudian chat nah ini chat ini biasanya digunakan ketika katakanlah koneksi audio terganggu kemeresek atau apa akhirnya kan dimatikan ya nah itu kita masih dimunyikan untuk berkomunikasi meskipun lewat chat nah nanti dia akan muncul disini di bawah pojok kanan ya nah nanti ada itu siapanya itu ada nanti itu everyone atau spesifik orang misalnya itu bisa kemudian ada more option nah ini untuk copy meeting link katakanlah nanti akan dibagikan ke siapa gitu ya itu bisa masuk notifikasinya kemudian juga untuk membuat catatan dan yang terakhir adalah icon lift nah ini kalau ingin mengakhiri pakai ini kemudian ada lagi adalah yang penting adalah raise atau lower head jadi ini istilahnya kita ingin apa tunjuk tangan lah kita ingin bertanya atau apa itu itu kita menggunakan ini ini munculnya ada di partisipan jadi ketika apa kita klik yang partisipan tadi kita klik yang partisipan nanti dia akan muncul nama-nama nah di samping kanan nama-nama itu akan muncul icon untuk apa nah ini icon untuk tunjuk tangan dia harus berwarna biru bapak ibu jadi kalau berwarna biru itu artinya tunjuk tangan jadi dia harus di klik sampai berwarna biru tunjuk tangan nah kalau sudah berwarna biru gini kalau misalnya katakanlah apa itu pertanyaan atau tanggapan sudah diberikan gitu ya ya jangan lupa untuk di klik lagi supaya dia menjadi hitam lagi istilahnya lower hand jadi supaya moderatornya tidak bingung kalau smartphone kayaknya sudah bisa semua ini karena hampir sama ya jadi seperti itu bapak ibu untuk pengenalan webek karena sebenarnya enggak begitu rumit juga jadi mas agung mungkin kalau ada yang bertanya mungkin sesinya bisa dibuka mas agung bisa di apa di aminit ya saya kembalikan ke moderator baik terima kasih bapak narasumber bagi bapak ibu yang ingin bertanya silahkan menggunakan icon gambar apa namanya face hand atau dapat menggunakan fitur chat jika masih kesulitan menemukan apa namanya fitur itu kemudian nanti moderator akan menunjuk siapa yang akan bertanya dan kami akan unmute mic-nya jadi mohon tidak dibuka mute mic-nya dari masing-masing bapak ibu ya menunggu ini dari moderator baik yang disini terlihat adalah pcs ini bu indah ya ini ada yang tanya pertanyaannya bagaimana menampilkan gambar MU tidak bisa yang bisa gambarnya bapak ibu saya ulangi silahkan menggunakan fitur esen itu ibu retno baik tiga orang pertama ya kurang satu orang lagi bu indah bu retno kemudian saya menunggu satu lagi bapak ibu yang pertama saya buka bu indah silahkan bu indah halo bu indah seperti ini kok tidak ada respon ya kita geser saja ke bu retno kalau begitu silahkan halo burut no sudah dibuka anunya mas atung apa unmute ya sudah sudah burut no silahkan burut no halo 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 ya pak parlan ya daripada tidak muncul tidak muncul pertanyaannya saya melaporkan di tempat saya jelas ini mas antara oke ini pak parlan bu retno bu indri kalau begitu mohon izin pak parlan ya 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 baik terima kasih halo dengar ya suara benar oke pertanyaan saya pertama ini tadi yang sempat saya tanyakan di grup tentang URL itu sebenarnya diisi apa kalau pun ada pertanyaan itu itu harus diisi apa kemudian dua saya lupa setelah kita share konten itu kan kita harus tutup kembali ya itu nutupnya di mana ya saya lupa oh ya terima kasih baik bu indri jadi URL itu sebenarnya jadi gini prinsipnya ketika kita apa mengajukan akun ke webback dia butuh namanya domain domain itu adalah domain URL URL yang diberikan jadi asumsinya orang yang menggunakan domain apa yang diberikan oleh webback itu dia bisa melakukan video conference pertanyaan sebenarnya gini jadi ketika peserta itu hanya partisipan biasa apakah butuh dia URL nah itu tidak butuh URL sebenarnya kecuali dia adalah orang yang mau menjadi host itu butuh URL bu indri butuh domain namanya tapi kalau dia hanya sekedar partisipan dia tidak butuh domainnya karena dia yang kita undang jadi seperti itu jadi di dalam kasusnya bu indri itu sebenarnya gak usah diisi URL nya jadi cukup dengan apa room saja sebenarnya harusnya bisa kemudian untuk yang apa untuk mengakhiri itu sebenarnya ada bu indri di pojok kanan atas ya kalau dari versi yang desktop itu pojok kanan atas kalau saya tadi kan ini saya pakai versi web ya itu di bawah itu ada namanya stop namanya jadi di stop share nya di stop nanti dia akan berhenti terus kita kembali lagi ke aplikasi webeknya baik via browser atau via aplikasi kalau boleh tahu simbolnya apa ya pantang-tang yang pojok kanan atas juga pakai laptop saya tunjukkan ya sebentar saya share lagi aja ya setelah share konten kalau di saya ini ada namanya stop sharing disini kalau saya pakai tapi di bawah ini kelihatan gak bu indri ya yang kalau yang aneh ya hanya kelihatan pdf nya ya ini kalau saya versi versi web versi web nah itu di versi web itu sebelah bawah mbak kalau yang versi ini ini kalau yang versi aplikasi dia ada di atas ada stop ada share ini kan enggak enggak kalau di stop dia akan berhenti berhenti kemudian kita bilangkan gitu enggak iya nah itu kita harus kembali lagi ke kalau di windows kan ada apa itu ada text bar ya kita kembali ke text bar nya itu kita klik lagi aplikasinya oh ya terima kasih pak tantung baik terima kasih yang kemarin sudah coba kita share konten itu itu kan kalau video kemarin itu enggak bisa jalan nah itu apa sebabnya dan bagaimana mengatasinya kalau di share konten kita itu pakai video gitu ada video yang harus kita putar terima kasih mas Tanto ini suaranya jauh lebih bagus dari yang kemarin ini kayaknya kalau video memang gitu deh mesti lagging ya di banyak aplikasi kayaknya kayak gitu ya tapi saya enggak ngerti kalau misalnya zoom ya karena zoom itu kan menghilangkan banyak fitur keamanan termasuk soal inskripsi ya jadi saya kurang tahu soal apa itu kalau di zoom ya tapi kalau kebetulan kemarin kan teman teman saya posting di apa itu di kelompok linuk Surabaya itu dulu kan saya aktif di sana ya nah itu mereka pakai jitsi ya ya itu memang kalau di video memang juga ada apa agak putus-putus memang nah itu kemarin teman-teman saya yang anak linuk itu pakai jitsi sampai 250 orang ada yang kena memang dan ada yang tidak kena jadi saya kurang tahu apa itu masalah apa itu legengnya atau enggak itu itu bisa juga karena koneksi tapi bisa juga macam-macam kayaknya perangkat itu juga bisa tapi kalau pada umumnya kalau video kebanyakan memang agak putus-putus demikian oh begitu atau mungkin ini mas Tanto mungkin video yang terlalu besar mungkin atau mungkin kita buat lebih kecil atau sekarang mas Tanto mungkin mencoba share konten yang video pendek gitu oh aduh video saya panjang-panjang ini ada enggak yang pendek coba saya lihatnya coba saya lihatnya yang gini yang punya Pak Aris itu kan di oh iya aku gini aja apa teman-teman WI yang punya video ya itu nanti mungkin mas Agung bisa menunjuk sebagai presenter untuk sharing video ya yang udah diinsert di PPT itu loh mungkin punya Pak Aris iya kalau iya saya kebetulan enggak ada ini oke ya terima kasih mas Tanto terima kasih Bu Retno untuk menanya berikutnya kami persilahkan mas Agung silahkan silahkan Bu Retno dilanjut mas Agung lagging itu apa tadi lagging itu putus Bu jadi antara antara suara yang kita omongkan dengan yang ditampilkan itu enggak sama itu lagging atau kalau di video videonya sudah ngomong A filmnya sudah maju jauh atau masih belum ngomong gitu misalnya karena istilahnya lagging oke makasih Mas Tanto makasih Mas Agung terima kasih Bu Retno nah itu Pak Aris katanya mau nyoba video Mas Agung oh baik-baik kalau gitu Pak Aris ya ditunjuk presenter gitu ya presenternya saya ubah dulu ke Pak Aris siap Pak Aris silahkan Pak Aris sudah di setting sebagai presenter halo Pak Aris suaranya belum keluar Pak Aris Pak Aris 1 2 3 suara saya sudah masuk sudah masuk saya harus coba menampilkan video sekaligus ini jaringan yang paling lambat artinya nanti kalau ukuran saya yang paling lambat saja bisa otomatis yang langsung bisa saya akan selanjutnya mohon buka video saya ini suara video saya keluar gak Pak enggak keluar Pak enggak enggak ya aja kabar bekerja dari rumah pengajar dari rumah ini like namanya sekarang ya ya selamat menikmati 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 ya enggak apa-apa jadi kan bisa membuat kesimpulan kira-kira dengan apa itu dengan koneksi seperti Pak Aris kan seperti itu baik Bapak Ibu untuk penanya berikutnya apakah masih ada silakan menggunakan fitur resen ya saya menangkapi video tadi Mas Agung jadi kan Bapak Ibu untuk video ini sebenarnya tergantung banyak faktor sebenarnya untuk apa itu untuk dia lagging atau enggak pertama yang jelas adalah soal koneksi kemudian perangkat kemudian format dalam video itu sendiri katakanlah misalnya dia dalam format yang sangat terkompresi misalnya itu juga berbeda ketika diputar pada perangkat ya jadi itu sangat berbeda jadi banyak kemudian yang jelas juga koneksi internet koneksi internet di Indonesia itu kan kalau di negara Asia Tenggara kan paling jelek katanya kan kualitas jaringan di Indonesia jadi sangat tidak merata katakanlah kalau di Malang sini bisa bagus boleh jadi tempat Pak Aris enggak atau di Surabaya enggak bagus di tempat lain bisa bagus dan seperti itu jadi tidak bisa apa variabelnya terlalu banyak lah jelahnya jadi untuk dikatakan di sini kok bagus di sana kok enggak bagus minyak saya kok enggak bagus nah itu tergantung dengan banyak variabel ya Mas Agung bisa dilanjut lagi Mas Agung baik Bapak Ibu ini ada pertanyaan dari Departemen Ekonomi entah ini Mas Erwan atau Pak SIS ini saya persilakan terima kasih Mas Agung terima kasih ini kami mau share file itu mas oh di jadikan mas kantor Mas Agung oke baik saya saya setting sebagai presenter oh sudah mencari ya oh iya kan ada share file di sana silahkan Erwan dan Pak SIS bentar ya saya coba-coba dulu oh di sini ada share file ya ya bentar Mas nah bila perlu Pak Erwan Anu ngomong sekalian maksudnya file itu apa ketika nanti kolegial besok teman-teman Widya Iswara sudah tahu apa yang harus dikerjakan ini sekali share-nya satu-satu atau bisa beberapa file waduh belum mencoba saya kalau itu Pak bisa banyak atau enggak dicoba dulu aja oh sebentar oh bisa bisa saya share dulu ya yang masuk Bapak Ibu dilihat yang masuk berapa file di sini Bapak Ibu yang lain ini ada satu baru satu baru satu baru satu satu jelas yang lagi tadi sudah jelas oh iya saya share lagi ada share sebentar ini muncul lagi satu apa yang kekunci Pak yang tadi file PowerPoint apa file word yang share tadi wordnya sudah PowerPoint sudah sudah Mas Mas Oh iya iya Bu berarti dua-duanya bisa ini kami apa ya kemarin kan berdasarkan kegiatan yang kemarin maka kami share dulu file PowerPointnya nanti Bapak Ibu lihat Bapak Ibu pelajari besok kami enggak lama-lama untuk presentasi yang hanya mengulang tanda paling hanya 10 15 menit selanjutnya kita diskusi sama-sama Halo Ya Pak Mas Atung kalau yang di versi web ini nge-save-nya gimana ya itu bisa langsung klik saat nanti ditutup itu ada pilihan untuk save file atau enggak saat selesai live meeting oh saat live meeting ya oke saya enggak tahu kalau versi yang desktop itu karena di klik-klik kanan ada save-nya kalau ada thumbnail yang di samping-samping itu Mas untuk membesarkan itu disini ada biasanya save ada save-nya ini kalau sudah live meeting baik Pak Erwan dan Pak Sya sudah selesai atau masih lanjut bentar Mas ini kok jadi gambarnya minimalis sebentar sebentar jadi minimalis ini gambarnya yang webnya sebentar oh bisa ditarik-tarik tapi ini Pak Erwan tunjukkan apa Pak Erwan kok di tempat saya gelap ya aplikasi atau enggak habis ngirim kok jadi gelap ya oh berarti gelap berarti tapi di tempat saya gelap cuma kelihatan kursor ya memang gelap muka saya kelihatan Pak Erwan Oh ya, supaya. Apa ya, kami perinci tahapan-tahapannya nanti dipelajari di rumah. Kemudian kalau misalnya dari besok ada penambahan dari Bapak-Ibu, misalnya dari sesi diskusi, akan kami sempurnakan lagi PPT-nya. Itu saja. Pak Durnuun, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Erwan dan Pak Sis. Selanjutnya Bapak-Ibu, kalau nggak salah tadi di chatting Pak Yasir ingin mengajukan usul ya? Kami mungkin persilahkan dulu ke Pak Yasir. Silahkan Pak Yasir. Pak Erwan, stop share-nya. Oh ya, stop, stop, stop. Ini, suara saya sudah keluar ya? Sudah Pak Yasir. Anu, tadi dengar dari sekilas sambutan dari Pak Bandi tadi, tentang perkembangan situasi terutama yang terkait dengan tugas lembaga kita itu, kalau ini masih lama ya, saya pikir kalau misalnya kita menyelesaikan di klat, pakai Google Classroom gitu, gimana ya? Jadi, maksud saya itu, kalau ini sampai tahun depan ya, sampai Desember, maksudnya sudah bisa mulai dipikirkan gitu loh. Tapi tentunya, ya kan kita sudah punya pengalaman dulu waktu YP Daring ya, atau PKB online, PKB Daring kan sudah pernah. Nah, itu mungkin kalau ini memang masih lama dan kita nggak mungkin bikin kelas tetap muka, mungkin kelas-kelasnya itu dibuat online yang pakai Google Classroom aja, yang nanti mau dipakai oleh Kemdik. Itu aja. Silahkan. Siapa Pak Agung yang nanggapi ini? Kalau kemarin kita anu Pak Yasir dengan teman-teman PTP ya, sudah pernah ngobrol soal ini sih. Jadi, kita juga punya moodle sendiri sih Pak sebenarnya. Cuma ini kan dikaitkan juga dengan apa itu, apa-apa, yang dari GTK kemarin katanya anu ya Pak Pak, di, bukan silahnya diwajibkan, arah-arahnya menggunakan Google Classroom ya. Kalau seandainya arahnya, iya, kalau seandainya arahnya menggunakan Google Classroom ya, kita kesana saja gitu ya, kayaknya ya. Tapi PTP pada intinya siap Pak, kalau misalnya harus menggunakan moodle pun kita siap. Kemarin kan Pak Suswi sempat ngomong ke saya, katakan, dibukakan kelas atau berapa kelas gitu ya, agar bisa kontennya diisi oleh WI, tapi di LMS kita, itu juga bisa. Bisa kita bukakan Pak. Oh iya. Maksud saya kan, daripada kita, kan begini ya, kalau sampai tahun depan itu, nggak ada diklat gitu, gimana ya? Iya. Kita juga belum punya bayangan juga sih, nanti seperti apa polanya, tapi maksudnya sudah mulai dipertimbangkan gitu loh, untuk menyelenggarakan diklat full online gitu. Iya Pak, iya. Pertanyaan teman-teman atau pakai guru classroom itu ya, nggak masalah sih. Iya. Nah ini kayaknya harus melibatkan, anu Pak ya, Pak Nasik ya, dari program ya. Kalau yang sudah siap, sebenarnya kan antro itu. Antro kemarin tinggal soal katanya, yang mau diperbaiki katanya. Setelah itu, sudah siap jalan sebenarnya punya antro itu. di LMS kita Pak, di LMS kita. Nah itu apa, harus, maksudnya diikuti teman yang lain gitu ya, jadi, departemen yang lain, mengusulkan yang sama, agar kita bukakan juga kan. Nah itu Pak Suswi tuh, kemarin kan ngomong-ngomong dengan saya itu. Pak Yasir, apakah sudah selesai? Pertanyaannya sudah terjawab ya Pak ya? Ya sudah, terima kasih. Baik. Untuk penanya berikutnya, silakan Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu. Mungkin Mas Tanto, apa yang saya lihat dari Departemen Ekonomi masih muncul? Enggak ada ini. Enggak ada ya? Saya bertanya Mas Anto. Iya Pak Parlan. Ini bukan bertanya, ini masalah konsistensi awalnya bagus, kemudian tidak bisa bertahan terus gitu. Ini mungkin perlu-perlu diperhatikan. Kedua, itu sudah saya tulis di situ, sesekali tidak sinkron antara yang muncul di layar dengan ini, dengan yang disampaikan. Mungkin itu sebagai bahan yang juga perlu diperbagi. Kalau tadi PowerPoint sama Word tadi sudah jelas. Terima kasih. Iya, iya Pak. Nah, iya itu Pak. Masalah tidak sinkronnya ini kan, variabelnya terlalu banyak gitu Pak Parlan. Jadi, mulai dari koneksi internet, perangkat, dan sebagainya, termasuk, yang enggak tahu apa, C-nya ya, kadang C-nya, tiba-tiba langsung anu, tiba-tiba drop, padahal di awal bagus. Nah, itu mau macam-macam Pak variabelnya. Jadi, susah juga untuk dijawab. Kalau yang, tadi yang punya Pak Erwan tadi Pak jelas, kalau yang PowerPoint ya? Jelas. Hanya ini kalau untuk, Iya Pak, hanya ini kalau untuk dekat, sungguhan ya belum standar mungkin, masih perlu dicoba terus. Jangan-jangan semakin baik nanti. Oke, oke Pak. Oke, oke. Lainnya Bapak Ibu, ada pertanyaan? Bupersilakan Bapak Ibu. Saya mau tanya, Pak Agil. Silakan, Pak Majir. Baik, terima kasih. Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi, kelihatannya memang, tadi, awal-awal itu kan, peserta kita sedikit kelihatannya ya. Kemudian sekarang, sudah 49 sampai 50. Nah, ini sinyalnya kelihatannya juga, karena terlalu banyak partisipan, mungkin juga menjadikan pengaruh, terhadap sinyal yang kita peroleh. Mungkin itu juga salah satu. Kemudian, di dalam diklat-diklat nanti kan, kelas kita kan tidak lebih dari 50 ya, maksimal kan 40. Sampai 40, kemudian ada 3 suara, 42 lah maksimal. Kayaknya kalau pakai aplikasi ini, sepertinya sudah bisa kita rekomendasi, kelihatannya begitu. Kemudian, pertanyaan saya, terkait tadi, Pak Irwan, itu kan, memposting PPT dan Word. Apakah itu bisa, di-download langsung melalui aplikasi ini, ataukah melalui alat media lain, gitu. Itu saja, terima kasih, Pak Tengdok. Ini kan saya pakai, Pak Majid ya, saya pakai, apa itu, bebek yang browser. Biasanya saya pakai yang desktop, nah ini kemudian saya tadi pakai yang browser, karena saya ganti, ganti PC ya, pakai PC ini, bukan, biasanya kan pakai laptop, ini ganti PC. Nah, kalau yang di versi desktop, itu biasanya di, ketika ada presentasi, itu nanti ada gambar kotak-kotak kecil-kecil itu, itu bisa langsung di-save, Pak. Nah, cuma kata Mas Agung, kalau yang versi web ini, nanti setelah meeting selesai, itu bisa di-download katanya. Setelah leave meeting katanya. Itu bisa ditawari untuk mendownload file-nya. Baik, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, Bapak-Ibu, ada lagi pertanyaan? Silakan, Bapak-Ibu. Mohon maaf. Dimaafkan. Ini memang tayang powerpoint-nya masih nampak ya? Kalau di saya sudah nggak nampak. Di saya? Di tempatku kok nampak ya? Sama, di tempatku juga nampak. Departemen Ekonomi mungkin bisa mematikan share file-nya ya? Sudah saya juga. Gimana ya? Tadi ini sudah saya kluli, powerpoint-nya terus. Atau Bu Indri harus nge-save dulu itu ya? Atau gimana ini? Saya nampaknya nggak tahu juga. Ini di tempat saya juga masih, ini muncul slide-nya Mas Irwan tadi. Di tempat saya juga masih ini, PPT-nya Mas Irwan tadi masih ada. Iya, berarti Departemen Ekonomi belum mematikan share file-nya. Padahal tadi sudah saya keluarkan tadi. Sudah saya kick it. Ini seperti yang saya tanyakan tadi, Pak Tanto. Jadi untuk mematikannya, saya kok lupi ya untuk mematikan. Saya mati di saya. Top sharing namanya. Kalau tergantung, Pak. Jadi tergantung dia versi web atau versi desktop. Kalau versi desktop itu biasanya di aplikasi yang kita sharing, di atasnya ada tulisan stop. Stop atau terus ada tulisan hijau itu set. Saya seret, Pak. Nah, kalau yang versi apa itu? Versi browser, versi web-nya itu dibawa dia posisinya. Nah, itu harus di-stop. Mungkin Pak Irwan bisa mencoba itu yang arahan Pak Tanto tadi. Oh, iya, iya. Ini saya tak turun ke bawah. Saya lihatnya lab ekonomi. Sebentar, Pak. Nah, ya. Saya tidak. Mana ini tombolnya atau nyetop ini? Mas Irwan, sudah saya jadikan presenter lagi. Ya. Mungkin bisa dari situ keluar fitur untuk menghentikan share file-nya. Ya, ya. Share konten, share konten, ya. Ya, ini, keluar lagi. Cuman untuk menyepak. Gimana? Sudah apa? Masih keluar, Pak Irwan. Powerpoint-nya tadi sudah enggak ada. Kok masih keluar lagi? Masih muncul lagi sekarang malahan. Tadi hilang sebentar muncul lagi. Powerpoint-nya. Powerpoint-nya bisa ditutup dulu Powerpoint-nya, Pak Irwan. Sudah, sudah saya tutup. Kemudian share konten-nya dimatikan. Jadi, stop share konten. Ini, Pak. 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 Loh. Wah, curang bisa jejeran nge-noy. Wah, itu enggak social distancing itu. Oh, dia enggak WFH lho. WFH lho. Apanya? Sama. Saya juga ini, Pak. Ini kendalanya dari Mas Irwan. Ini kalau di-stop sharing. Bu Faris, sehat Bu Faris. Alhamdulillah. Bisa dengar suara saya? Suaranya indah sekali. Bisa. Bisa. Lama enggak nyanyi. Lama enggak nyanyi. Ini di-stop dari Mas Agung. Enggak bisa, Mas Agung, ya. Keluar. Dari. Enggak bisa. Assalamualaikum, Pak Mahdi. Bentar, saya keluar dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kami stand by. Terima kasih. Dari host tidak bisa menghentikan stop sharing-nya ini, PowerPoint. Pak Agung, kalau misalnya Pak Erwan di-stop dulu dari presenter, kira-kira hilang enggak ya? Sudah saya coba, Bu. Bahkan sudah saya keluarkan dari meeting ini. Sudah saya kick tadi. Ya ampun, tapi tetap tidak bisa berhenti. Atau mungkin menggunakan PC yang lain mungkin. Stop sharing-nya kok mati ya, Mas? Apa, gambar sharing-nya, tulis sharing. Pak Agung-nya itu kok mati ya? Terima kasih. Terima kasih. Terus di kanan. Atau di jawab masirwan seru pulang. Ngelek itu. Kayaknya ngelek ini. Ngelek. Ini kuatirnya itu kan itu viral dalam kondisi terfend ya. Jadi masing-masing ada yang belum menerima atau sudah menerima, jangan-jangan ya. Mohon izin, Bapak-Ibu. Ada yang login dengan nama Erko Mindarta ini siapa ya? Penyusup itu, Mas. Hati-hati. Bikit saja itu. Ada atas nama Erko Mindarta ini siapa ya? Kalau enggak bisa diganti namanya, saya keluarkan saja ya. Dikuti aja coba. Pak Gatot, sehat. Alhamdulillah Pak Tani. Selamat pagi Pak Tonong. Assalamualaikum. Saya kok enggak kelihatan Pak Yudi Setiantong ya? Gimana kabarnya Pak Yudi ya? Kangen ya? Sama teman-teman ya? Masa. Pak Yudi sih masa. Oh alah. Gini. Pak Didik PH. Enggak Pak Didik PH. Tadi kayaknya yang live itu. Pak Didik PH. Mas Agung. Halo Mas Agung. Ya Bu Ritno. Selamat pagi Pak. Ini kan kondisi. Tenggok Dewi. Tidak. Itu kok. Untuk share kontennya kok mati ya? Apa memang begitu ketika ada yang center yang share konten, maka di tempat yang lain untuk share kontennya mati ya? Jadi begini Bapak Ibu sekalian, untuk share konten itu hanya dari presenter saja. Siapa yang ditunjuk jadi presenter, maka dapat menggunakan fitur share konten. Bagi yang tidak ditunjuk mati, tidak akan share konten. Begitu. Iya. Terima kasih Mas Agung. Sama-sama Ibu. Jadi, kalau karena di apa ini, di di Webeg ini dikenal isilah host, untuk unit yang lain, terutama Mas Agung ya, jadi kalau seandainya mau mengadakan apa itu, rapat online, mungkin nanti harus menunjukkan Pak Anu Mas Agung ya, apa itu, room ya? Iya, iya betul. Seperti itu kan, jadi mungkin kita sampaikan saja, kalau jadi katakanlah PLG mau mengadakan VCon gitu ya, nah itu nanti gimana, ke kita gitu Mas Agung ya, untuk dibuatkan roomnya gitu ya. Iya, iya Pak Tantara. karena soalnya beda dengan Jitsi, Jitsi itu semua orang bisa jadi host, kalau di sini tertentu, hanya yang punya akun di Webeg yang bisa. Halo Bu Reti, mana Lukna? baik Bapak-Ibu sekalian, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, maka akan kami kembalikan ke Pak Muji. Mas Agung mau tanya silahkan Bu. Ini kan di undangan kemarin itu kan diberikan apa, room dan password ya. Iya. Di undangan kita kemarin, tapi ternyata saya begitu membuka di Jitsi Go Webeg ini, tidak usah pakai waspah, sudah langsung masuk. Artinya ketika orang lain juga punya webnya itu kan juga bisa masuk juga gitu. Ketika maca undangannya di alamat TV gimana itu? Saya tadi masuk harus pakai password itu Bu? Saya enggak imas, di laptop maupun di HP langsung connect. Saya juga kaget Bu. Sudah langsung connect. Halo Tes, suara saya terdengar enggak ya? Saya tadi juga sama dengan burad 0 tanpa masukkan password. Bisa masuk otomatis nih. Pakai yang GQ.GG ya? Iya. Saya juga enggak pakai password. Iya, kalau pakai meeting link kayak gitu biasanya langsung. Tapi umpamanya beberapa itu malah ditanya password juga. Bu Utami misalnya. Tadi juga ditanya password. Padahal pakai yang GQ.GG itu. Sebenarnya kalau yang ada room sama passwordnya itu kan asumsinya apa itu? Aplikasi desktopnya sudah terinstall biasanya. nah itu dimasukkan ke situ. Putus-putus yang lain yang lain yang istilahnya di inventaris mana yang maksudnya tanpa password Burad 0 Tadi Pak Didik Pak Didik juga ya terus siapa? Faris Faris ya katanya ya. Ya kita coba. Karena tadi kan password Pakai GQ.GG Pakai GQ.GG ya Mas Gantot ya? Oh gitu ya. Oh iya berarti kalau pakai GQ.GG tanpa password. Tampak password Iya ya Iya berarti tanpa password kalau pakai GQ.GG Itu langsung karena langsung ke meeting space-nya itu ya Iya Karena memang yang diundangan itu yang diberikan kan itu Mas Iya idealnya kan yang punya apa yang GQ.GG itu yang dalam undangan ya Iya Bu Kalau saya Pakai GQ.GG diminta password juga dan nama dan email Pak Didik juga ya Iya Soalnya Bu Tami tadi juga seperti itu Pak Makanya beda perlakuan Terus tadi kami nyoba sekali itu dengan laptop kemudian saya matikan saya ini ganti Pakai apa Pakai Ya Itu pakai HP masuk juga ditanya juga itu setelah install kemudian masuk sama HP maupun laptop enggak ditanya dan nama saya juga sudah langsung muncul disuruh saya tuliskan Ya mungkin perlu di cari istilahnya permasalahan ini biar enggak ada penyusup Mas Tanto kalau saya pakai 3 versi Saya pakai handphone enggak pakai enggak ditanyain password Pakai GQ.GG-nya enggak terus pakai desktop saya kan punya desktop webbank juga itu enggak Mas Juga enggak ditanya Pak ya Enggak Apakah sudah pernah ini ya apa dikenal email dan segala macamnya itu ya Tetap Pak harusnya ditanya password karena masing-masing room itu beda password kan Nah biasanya tetap biasanya tetap tapi enggak apa-apa Pak nanti saya baca manualnya saya baca-baca manualnya dulu atau gimana G G Pak Tok Ya baik saya tanpa password chatting pun enggak bisa chattingnya enggak bisa ya enggak bisa enggak bisa Bisa enter tak bisa Sudah enter kan dia minta enter enggak itu tadi tapi enggak bisa terkirim kalau Pak 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 lewat Ini ngomong-ngomong layar masih tetap Mas Erwan ya Masih Masih seminar kolegial pembelajaran berbasis video dengan Ya Bapak-Ibu sedikit Anu saja menjawab pertanyaan apakah ada penyusup atau tidak siapapun nanti yang menjadi host atau moderator itu harus senantiasa memeriksa yang menjadi partisipan siapa, misalnya tadi ada yang nama Eko Mindarto, itu enggak kita kenal sama sekali, maka itu bisa langsung di-kick kami keluarkan begitu juga dengan nama-nama seperti Departemen Ekonomi, ini kan tidak menunjukkan orang atau program, ini juga tidak menunjukkan orang mohon izin untuk besok, jika masih menggunakan nama, bukan nama pribadi akan kami-kick kami keluarkan dari room supaya kita dapat mengetahui apakah peserta ini benar-benar murni peserta atau penyusup begitu Bapak-Ibu jadi kami senantiasa patroli terima kasih Bapak-Ibu berarti Pak Tantok kita masih ada PR ini Pak Tantok sedikit Pak ya Pak Didi kalau boleh Pak Tantok ada enggak pangguan kalau Pak Tantok tadi kan pangguan penggunaan ya kalau boleh ada pangguan untuk membangun room sendiri saya dulu pernah belajar di Pak Gatot itu Mas tapi lupa makasih kalau membangun room sendiri itu kan harus jadi host itu Pak nah berarti yang bersangkutan harus punya akun ke webeknya ini kalau PTP ada memang akunnya cuma berarti harus tahu akunnya PTP dong kan kayak gitu Pak karena biasanya cuma satu kecuali nanti ketakala nanti ini resmi gitu ya dari lembaga ya itu pun kan enggak mungkin lembaga itu memberikan banyak akun host ke banyak apa Pak banyak departemen ya kayak lainnya enggak mungkin juga karena satu akun host itu kan mahal juga sebenarnya tanya apa ini Pak Tantok ini saya saya serpengalaman ya kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu waktu saya pasir dengan Pak Prayoko ini Pak Prayoko ada orangnya waktu nyisi PKP di PKM itu datang Pak Gatot dan Bintang dan kami diajari akun hostnya Pak diberikan akun host berarti dan disitu semua peserta itu diajari menjadi host diajari ya di buat sendiri jadi semua peserta itu diperlu membuat akun sendiri sehingga dia boleh membantu rapat sendiri menggunakan website cuma yang menjadi tanda-tanya saja waktu itu di warning sama instrumenya kalau kita pakai yang free karena waktu itu sama Pak Gatot misalkan pakai free feedback itu katanya jangan email jangan pakai email yang benar-benar dipakai beneran jadi buatlah email baru dan itu yang dipakai karena kalau yang trial itu hanya sebulan akan diputus dan emailnya rusak tidak bisa 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 terima kasih berarti kita masih ada PR ini menghilangkan tayangan powerpoint kemudian ini chatting masih belum bisa jadi peserta belum bisa menghilangkan betul kata beneran menghilangkan powerpoint sama itu sama WT kalau di saya sudah hilang sih Pak ini tidak betulan sudah hilang di saya enggak enggak ilang masih ngasih PPT sudah hilang mestinya sudah hilang tapi masih ada Pak yang perlu diberi pembelajaran itu pesertanya harus bisa menghilangkan itu Mas Tato kalau di apa Pak di yang semalam saya share itu panduannya itu ada Pak menghilangkannya itu stop sharingnya itu ada saya mungkin nanti bisa dibaca bagaimana cara menampilkan dan bagaimana cara menghilangkan itu enggak 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 bisa enggak 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 assalamualaikum walaikumsalam walaikumsalam baru muncul Pak Kadis bapak Kadis mohon maaf terlambat terlambat ini tadi ini yang digunakan laptop ternyata terus akhirnya ini pakai HP nyanyi dulu Pak Kadis terima kasih mana duriannya Pak Kadis ini sekarang terlambat terlambat ini ada juga ini ada juga mantap ini Pak Kadis mohon izin Bapak Ibu karena ini masih acara yang resmi mohon dapat lebih tertib dan teratur jika sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian kami kembalikan kepada Pak Muji untuk kembali memegang acara nanya sebentar Mas Agung iya halo silahkan jadi gini besok rencananya kita mulai lagi seminar kolegial ya seperti yang kemasin diulangi lagi dari departemen ekonomi begitu iya Mbak kalau begitu apakah dibutuhkan lagi untuk instrumen evaluasi seperti kemarin bagaimana ini Pak Nasik mungkin bisa beri kemasukan agar kami di tim evaluasi juga bekerja menyiapkan itu oke nanti setelah ini mungkin kita tutup dulu ya karena kita sudah jam 9-5 bulan jadi sekalian beberapa informasi kami sampaikan untuk besok oke saya kembalikan ke Mas Agung dulu kan kita janjinya 1 jam ya oke semoga Mas Agung nanti kembalikan ke Pak Muji baik terima kasih Pak Nasik Bapak Ibu jika sudah tidak ada pertanyaan lagi program ini dari moderator aku mengembalikan kepada Pak Muji silahkan Pak Muji terima kasih kepada Narasumber moderator yang telah melakukan meeting untuk IHT pada Pak Gary ini pada saat ini juga bukan hanya uji coba jadi kegiatan IHT terkait dengan penggunaan aplikasi Webeg ini sehingga untuk evaluasi ini diperlukan juga termasuk yang untuk kegiatan besok jadi sifatnya yang saat ini adalah kegiatan resmi juga bukan sekedar uji coba tapi IHT tentang penggunaan aplikasi Webeg ini nanti untuk hasil dari kegiatan ini Mbak Sandra ya nanti mohon diserahkan ke kami juga sebagai dan pelaporan untuk pelaksanaan kegiatan pada Pak Gary ini selanjutnya kami mohon Pak Nasik memberikan resume dari kegiatan ini sekaligus nanti menutup kegiatan ini secara resmi pada Pak Pak Nasik kami persilahkan oke terima kasih Pak Muji Bapak Ibu yang kami hormati jadi pagi ini memang kita sebenarnya kita pada 1 jam saja karena kita selain untuk coba juga untuk terkait kegiatan persiapan untuk bisuk kemudian yang pertama tadi ada beberapa hal mungkin yang nanti Mas Tanto ya teman-teman BTP mungkin ya dengan satu yang lain mohon nanti kendala-kendala tadi yang ini sampai sekarang yang ini masih muncul BTP itu nah itu mungkin nanti kalau memang masih belum kita temukan ya mungkin apa namanya share file-nya mungkin bagaimana caranya nanti kita coba buat lah gitu ya supaya enggak enggak apa kan tadi kita coba share file itu sehingga yang disini langsung enggak bisa kembali bisa naik tapi enggak bisa turun mungkin nanti kita coba cari bagaimana solusinya kemudian ini beberapa hal yang akan jadi catatan kami tadi yang disampaikan Pak Yasir yang pertama terkait dengan Google Classroom ya untuk pelatihan diklat memang kemarin kita sempat berpikir ke sana cuma secara mohon maaf mungkin ya kita secara anggaran itu kan masih belum muncul kalau kita ngadakan diklat itu kan mesti di sana ada walaupun online itu kan mesti akan ada katika dan sebagainya kemudian dan terusnya nah itu kan masih banyak hal nah itu yang yang mungkin sementara ini masih dipending oleh pusat tapi kami berharap Bapak Ibu seperti saran Pak Yasir ini terima kasih maksudnya nanti mohon Bapak Ibu juga mulai menyiapkan ya menyiapkan kalau ini memang skenario nya sampai akhir tahun nah ini kan berarti kan kita juga kesulitan ya dengan program-program kita mungkin yang bisa coba kita lakukan diantaranya ya kalau diklat itu kan apa namanya kita masih dipending ya tapi kalau mungkin memungkinkan misalkan kita juga menyiapkan artinya kita kan perlu perlu waktu panjang mungkin yang bisa kita siapkan ini seminar misalkan atau workshop yang nanti tidak hanya kita mungkin bisa kita pakai secara ini kami berharap Bapak Ibu mulai berkreativitas di rumah sambil apa namanya menyusun mungkin itu nanti akan kita coba diskusikan pertama itu kemudian yang berikutnya terkait untuk besok nanti yang ditanya kalau dasar bu Paris tadi ya nah ini yang terkait dengan seminar kolegial untuk besok kita lanjut ke yang Mas Irwan ini yang file-nya sekarang sudah di-share ini terkait dengan pembelajaran berbasis video jadi bukan yang kemarin yang mula kemarin tapi lanjut ke yang Mas Irwan dengan basis mungkin itu aja Bapak Ibu ini terima kasih sekali ini sudah kita uji coba kemarin video coba waktu sudah sama dengan Mas Irwan kita coba waktu sampai 2 jam lebih kemudian hari ini kita sepertinya mungkin 1 jam 20 menit kalau tidak selain tadi yang kita coba bisa jadi lebih dan partisipannya sudah 49 dan Alhamdulillah ini lumayan stabil daripada yang mungkin itu aja Bapak Ibu catatannya sampai ketemu lagi besok Bapak Ibu di seminar koledial kita yang besok pagi kami berharap Bapak Ibu sesuai dengan jatuh waktu 15 menit sebelum acara itu sudah tiap masing-masing di laptop atau di hatinya masing-masing sehingga kegiatan kita terpengar mungkin kami pesan ke teman-teman nanti yang jadi host kalau besok kita mulai misalkan jam 8 ya kita jam 8 kemudian misalkan terakhir bisa 2 jam sampai jam 10 ya coba kita akhiri sampai jam 10 itu artinya tidak menguranginya kalau memang ada hal yang mungkin mau berbiskusi berikutnya ya mengurang mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan terima kasih semuanya Bapak Ibu semoga senang biasa di pari kesehatan semuanya sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan ini walaupun dalam bentuk online ini bisa lebih baik bisa mendapatkan ilmu yang manfaat terima kasih kita tutup bersama-sama terima kasih terima kasih kami akhiri dilahirkan kepada saya selamat menikmati terima kasih Pak Nasik mereka di semua dan mereka di semua dan mereka di semua dan mereka di semua dan mereka di semua belum di akhiri tadi di catatan saya yang belum hadir Pak Umar Pak Didi yang tidak hadir karena nanti akan berkaitan dengan Pak Didi ada tadi Pak Didi ada tadi Pak Didi ada Pak Didi ada Pak Umar di kantor Pak Didi tidak ada Pak Amirusi itu Pak Didi Pak Didi ada Pak Ardiansa Pak Nugro Susanto Mas Oho ada enggak ada kayaknya tadi ya enggak ada enggak ada enggak ada Mbak Mufida enggak ada juga ya terima kasih Bapak-Ibu ini dari 60 peserta yang direncanakan tidak hadir tidak hadir ada 7 orang ini lebih lebih sedikit sekarang dari yang kemarin Bapak-Ibu demikian acara kegiatan kita pada hari ini yaitu tentang IAT penggunaan aplikasi Webeg besok kita lanjut pada jam yang sama jam 8 kita mulai semoga besok kita dapat on time dan dapat dipertemukan lagi pada aplikasi mengikuti kegiatan seminar kolegial demikian Bapak-Ibu kami akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih